Terima kasih Anda masih bersama kami. Bupati Musibanyuasin Dodi Reza Alex membagikan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah sebagai bentuk tari asih kepada belasan perwakilan dari tenaga kebersihan, pengemudi becak, dan pengemudi ojek hingga kaum do'afa. Sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Bupati Musibanyuasin Dodi Reza Alex didampingi staf pemerintah, camat, lurah, dan basnas membagikan tunjangan Hari Raya sebagai bentuk kepedulian dan tali asih pada masyarakat. Untuk menghindari kerumunan, Dodi Reza Alex membagikan tali asih secara simbolis berkisar 40 orang perwakilan penerima yang langsung di halaman pendopoan Gria Bumi Serasa Sekarte, Musibanyuasin. Satu persatu, Dodi Reza Alex memberikan tali asih kepada parkir miskin dan kaum do'afa dengan mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Dodi Reza Alex menyempatkan diri berbincang dengan pengemudi becah dan pengemudi ojek. Data penerima THR dari kalangan pengemudi ojek sebanyak 520 orang. Dari kalangan pengemudi becah berjumlah 37 orang, dari juruparkir ada 11 orang, dan kaum do'afa berjumlah 272 orang. Melalui baznaz, dari pribadi-pribadi, dari ASN, semua, warga, beratul, memberikan tali asih saat pandemi ini mengimpa, yang paling besar adalah pekerja sektor informal, kita bantu. Masuk di dalamnya itu ada tenaga kebersihan, kemudian ada ojek, tukang becah, kaum fakir miskin, atau kaum do'afa. Umar, sebagai pengemudi becah, saat ini menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga semakin tidak menentu. Dari Musi Banyosi, Edo Lestari, AIN News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!